Siapkan vaksin mulai sekarang. Vaksin sebagai tumpuan utama guna menghentikan penularan COVID-19. Memang belum dapat dipastikan kapan bisa didapatkan. Ia masih diupayakan banyak negara, tetapi tidak ada salahnya. Kita mulai mempersiapkan diri, menggunakannya nanti. Vaksin adalah jurus paling ampuh untuk mematikan sepak terjang virus corona jenis baru. Persoalannya tak mudah bagi dunia untuk menemukan vaksin. Perlu proses dan tahapan panjang, bahkan secara komersial biasanya perlu waktu 5 sampai 10 tahun. Mulai dari menemukan hingga memproduksinya. Demikian juga semestinya dengan vaksin COVID-19. Hanya lantaran tekanan luar biasa yang diberikan virus mematikan itu, para akli memiliki semangat luar biasa pula untuk segera menemukannya. Harapan bahwa vaksin tersebut sudah dapat disuntikan pada akhir tahun ini, atau setidaknya tahun depan pun, kian mendekati kenyataan. Harapan dunia adalah harapan kita. Karenanya, sama seperti negara-negara lain, kita juga aktif terlibat dalam pencarian vaksin. Dengan bekerjasama dengan produsen vaksin asal Tiongkok, Sinovac, kita ikut melakukan uji klinis yang kini telah memasuki fase ketiga. Vaksin merah putih sebagai karya anak bangsa sendiri pun terus diupayakan dengan target tahun depan dapat diwujudkan. Menemukan dan kemudian memproduksi vaksin adalah tantangan sulit, sangat sulit. Tetapi, menggunakan vaksin agar membuahkan hasil maksimal juga bukan pekerjaan mudah. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi negeri ini, dengan penduduk yang teramat banyak. Tidak cuma ratusan ribu, jutaan, atau puluhan juta yang menjadi urusan kebanyakan negara, Indonesia harus memberikan vaksin kepada ratusan juta rakyatnya. Karena itulah, persiapan matang wajib dilakukan semenjak sekarang. Karena itulah, kita mendukung permintaan Presiden Joko Widodo kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mempersiapkan vaksinasi sejak dini. Dalam rapat terbatas secara virtual dua hari lalu, Presiden mengingatkan proses vaksinasi COVID-19 tak perlu menunggu hingga vaksin ditemukan. Pemberian sutikan agar orang kebal secara virus menular itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Kapan dimulainya, di mana lokasinya, siapa yang melakukan, dan siapa yang divaksin pertama. Semua harus terencana dengan baik, detail, sehingga nantinya bisa langsung dieksekusi secara cepat dan tepat. Salah satu penyakit para pengelola negara ini adalah cenderung menggampangkan persoalan. Itulah yang terjadi di awal-awal wabah sehingga kita tergagap-gagap dan bingung ketika serangan corona kian menggila. Salah satu kebiasaan buruk para pejabat negeri ini adalah akrab dengan pengabayan data yang akurat. Itulah yang menyebabkan pemberian awal bantuan sosial kepada rakyat yang terdampak pandemi kacau balau. Kita tak ingin penyakit dan kebiasaan buruk itu berlanjut pada tahapan krusial untuk menyudahi pandemi, yakni vaksinasi. Proses pemberian vaksin harus disusun secara paripurna sedari saat ini, agar tidak menyisakan persoalan saat diimplementasikan nanti. Payung hukum yang mengatur peta jalan vaksinasi wajib pula disediakan agar pelaksanaannya sesuai regulasi yang ditentukan. Terlebih lagi, dana yang akan digelontorkan untuk pengadaan dan pemberian vaksi luar biasa besar mencapai Rp21,8 triliun. Vaksinasi bisa menjadi penentu bisa tidaknya kita lepas dari petaka Corona. Negara harus memastikan bahwa vaksin untuk semua tanpa terkecuali. Satu saja yang luput, ia bisa mengganggu upaya mengenyahkan COVID-19 dari Indonesia. Kepada yang tidak mampu, negara wajib membantu. Kepada mereka yang berpunya, negara harus melembangkan akses untuk mendapatkannya. Dan semua itu harus dipersiapkan mulai sekarang.